Podcast Agi, saatmu beraksi. Ada kuncennya Amanah Astra, Mas Ganjar. Assalamualaikum, Mas Ganjar. Waalaikumsalam, Kang Irham, Mas Nana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gabung di podcast. Ini mau minta tolong, Mas Ganjar. Aduh, aku yang seringnya minta tolong. Ini gantian, Agi minta tolong ke Amanah Astra ini. Ini apa ya, Agi mau mencari masa depannya. Nah, betul. Hari ini lebih berfaedah. Kalau kemarin kita ngomongin teknis, kemudian ngomongin ide-ide apa saja yang mau kita obrolin. Nah, sekarang kalau ada teman-teman dari Amanah Astra ini, kita mau, memang kan Agi ini Astra gemak islami. Gimana kita menggemakan islami di lingkungan Astra. Nah, pintunya memang yang paling besar dari Amanah Astra ini. Dari Yayasan Amalia Astra, di bawahnya salah satunya ada di Amanah Astra. Nah, kolaborasi apa nih yang sebenarnya bisa kita maksimalkan ke depan. Dari tahun ke tahun, rata-rata memang sangat erat ya. Bahkan berdampingan bisa dibilang gitu ya Pak ya. Antara Agi, Basjid Astra, Yayasan, kemudian dari Amanah Astra juga. Nah, di 2023. Nah, challenge-nya ini kira-kira gimana nih Pak Nana? Ya, bahkan bukan hanya 2023 menurutku. Kalau akan manjang jauh ke depan, juga mungkin aja kita punya harapan atau cita-cita bagaimana gitu Han. Terus, kemudian kalau ngomong tadi, ngomong kedekatan Amanah Astra dengan Agi, dengan seluruh kegiatan, ya karena juga memang salah satu impiannya kan bagaimana menanamkan semangat ke dermawanan, ke teman-teman karyawan Astra, ke sukarelawanan, ke semua, itu kan memang, apa namanya, butuh Amanah Astra banget ya Ham ya. Ya, berarti selain kita, ya berarti saling memanfaatkan gitu ya, momen Agi dimanfaatkan oleh Amanah Astra untuk menjalin donatur baru, relasi baru, jaringan baru, dan begitu diperluan Agi. Agi melewati jalur-jalur dari yang teman-teman Amanah Astra punya, ya blasting beritanya, kegiatan-kegiatannya, karena memang rata-rata, banyak justru di daerah-daerah gitu, agen-agen yang kita dapetin kontaknya lewat teman-teman Amanah Astra gitu ya. Pasti, pasti, pasti. Bahkan kalau ngomong praktisnya, itu PIC pendaftaran, PIC peserta, Mbak Rina itu Amanah Astra. Ya, berarti udah benar dengan pintu atau frontlinenya lah gitu ya, frontlinenya kita ya benar-benar teman-teman. Amanah Astra gitu ya. Betul, betul, betul. Atau kalau kita flashback sedikit ke belakang gitu ya, dari yang sudah kita jalani sebelum kita maju ke depan gitu. Ada nggak nih, oh kira-kira nih, oh kayaknya seru nih, kalau bisa begini selama ini, kalau bisa selama ini begini gitu. Atau harapan-harapan dari teman-teman Amanah Astra, dari event Agi sendiri gitu. Baik yang sudah lalu, ataupun ke depannya. Mungkin mulai dari yang lalu dan saat ini gitu ya. Betul. Agar dipisah nanti setelah habis-habisan dengan apa yang telah kita lewati, baru kita ngomong ke depannya gitu ya, Hamya. Bisa, bisa. Siap, siap. Dulu kan kita itu hanya peserta ya, aku ingat gitu awal masuk gitu, Februari 2008, terus Aginya waktu itu masih di bulan November, event halal-bihalal. Masjid kan selalu jadi ini tuh, selalu jadi tempat halal-bihalal, puncaknya gitu. Yang di situ itu masih, kita ngundang pembicara-pembicara kondang gitu, masjidnya jadi hias, jadi sejuk gitu, panggungnya, dekorasinya bagus gitu. Kita waktu itu, tahun 2008 itu masih penikpat gitu. Saya, Ustadz Saepul, Mas Rahmat gitu, yang waktu itu udah ada Ustadz Sarip, Pak Adiratno Almarhum, Pak Lutsi itu, yaudah hanya ketempatan aja, kita datang peserta, paling nyiap-nyapin beres-beresin kantor, selebihnya ya ini Mas Nana ini, yang dari GA, dari Perisai, yang set up acara, dekor, ngundang pembicara, ngundang dari gimana perwakilan PT-nya. Saya ingat Pak Yulian dulu kan, yang nyebar-nyebarin, oh dari AHM harus datang berapa, oh dari Gaya Motor harus datang berapa, DHSU datang berapa, terus di depan masjid itu, ada kayak tenda-tenda, yang di situ itu hidangan itu enak-enak banget tuh, nasi kotak itu beraneka ragam. Nah itu awal-awal tuh, saya, kita di Amanah Asra hanya sebagai peserta lah, yang menikmati acara gitu, ajang-ajang kenalan gitu, sang Irham Mas Nana gitu. Saat awal dulu ya? Iya, dan kita jadi tahu gitu, gila, dulu Amanah Asra itu, ngumpulin, saya tahun pertama di, tahun 2008 itu, ngumpulin dana itu, cuma dapet 300, 480 atau 380 juta gitu. Apa itu Mas Kancar? Setahun atau? Setahun, zakat sedekah gitu. Oh mulai dari segitu ya? Mulai dari segitu, padahal event halal biar hari itu, saya tanya gitu, oh di atas 400 juta gitu. Dikalauin sama satu eventnya. Saya ngumpulin setahun, ini habis dalam jangka waktu, satu hari gitu. Nah tapi kita jadi tahu gitu, standar Asra gitu, waduh, ketika direksi datang gitu, ketika ada tamu datang gitu, jadi awal gitu. Itu sih, kayak tahap pertama itu deh, kita jadi peserta. Yang kedua, itu tahap bagaimana kita, Agi itu memberi manfaat ke kita, dan mulai berperan gitu Mas. Itu ketika kita mulai dikasih kesempatan, ayo dari Amanah Asra, mau apa di Agi yaudah waktu itu, saya ngobrol iseng sama Pak Riza, udah, kalau boleh Pak, ini aja apa, kita yang simbolik, ini, zakat kolektif PAPEROL gitu. Itu geser-geser begitu, sudah di tahun berapaan ya Mas Ganjar ya? Kalau nggak salah, udah mulai di ini Mas, di ini, di AI tuh, acaranya di AI. Jadi kalau, di AI tuh mulai tahun berapa tuh ya? Agi di AI itu, kayaknya waktu pas, Agi pertama kan 2010 atau 2011 Mas? Ya, 2011. Untuk eksekutif, ada di eksekutif launch ya? ya. Kayaknya satu tahun, satu tahun atau dua tahun, jadi 2013-an lah, mulai ada, simbolik gitu, kita hanya, hanya berapa, perusahaan gitu, musuh semakin banyak, semakin banyak gitu, mulai sampai yang paling banyak gitu, 16 perusahaan gitu, nah, itu aku disitu tuh ngerasain manfaatnya, karena kan, kalau di kita Mas, edukasi tentang, kedermawanan tadi, kerelawanan, itu kan hanya kita, yang ketemu di DKM, tapi ketika itu, diapresiasi di forum Agi, simboliknya, di depan direksi, itu kan keangkat, nama DKM, kita pun bangga gitu, mereka pun bangga gitu, bahkan Sugiti itu, foto kita, waktu pas, simbolik di Asra itu, yang Pak Mulyadi itu, itu jadi kenangan, yang terus diceritain, sering banget, ketika kita selaturahin ke sana gitu, itu yang, yang pembuka, kebaikannya itu, di situ gitu Mas, itu tahapan yang kedua sih, rasanya yang, Alhamdulillah, ya ham ya, aku juga gak, gak ngira bahwa, apa namanya, bareng Amanah Astra, di situ itu, memang, pijakan awal, Amanah Astra, untuk, ke bapak-bapak gitu, ya, jalur, jalur, komunikasi, informal ya, bisa dibilang, itu malah memang, lebih erat, ketika ada event-event, kayak gini ya, karena memang, beliau-beliau lebih santai, lebih terbuka gitu ya, buat ngobrol, buat begitu udah kenal, kan masuknya enak nih, serapet-serapet gitu ya, betul, betul, baik informal, maupun memang, Amanah Astra, di sesi formalnya, memang ada panggung ya, Mas Ganjar ya, betul, saat itu ya, iya, itu dari sisi, itu ya, manfaat, di kita, bagaimana, membuat DKM itu, naik kelas gitu, terapresiasi, karena, ada, simbolik gitu, nah, ketika mereka, salaman sama, tadi Pak Pongki, Pak Riza, bahkan direksi Astra itu, saya senangnya minta pun, tapi pas tanda tangan itu kan, foto bareng tuh, itu, inilah jadi, sesuatu yang, besar bagi DKM, dampaknya gitu, nah yang kedua, yang kedua Mas, dampak yang lebih besar itu, ke SDM kita, mana kala, nah mulai tuh, pas, pas di situ itu, teman-teman kan, bukan hanya, penikmat, tapi, belajar masuk ke panitiaan tuh, Layang, Mbak Rina, terus Mas Rahmat, Sya Cepo, terus teman-teman yang jenisnya di bawah, kayak, sekarang ada siapa, Riko gitu kan, itu, wah, ya kan kita, ibaratnya, ngerjain sesuatu yang, mungkin bagi Astra ya, gak tau standar kita di, di mana gitu, nah kita nyiapin, bagaimana, belajar nyiapin menu, untuk, bos-bos ketika datang gitu, kopi gitu kan, ngejarin gitu, nge-briefnya seperti, nyiapin menu-nya, nyiapin menu-nya seperti, harus datang jam berapa gitu, gitu Mas, tapi itu sebenernya juga, jadi kayak, ke protokolernya, Astra kebawa ke teman-teman Amanah, tapi guyubnya teman-teman Amanah, mencairkan suasana sih, protokoler itu ya, jadi memang perpaduan itu, yang bikin Agi itu, beda gitu, dari acara-acara lain gitu ya, betul, ya, apalagi yang di, agak ke akhir-akhir sini ya, Ham ya, itu berasa banget, karakternya, bahwa, Amalia Astra, Amanah Astra, masjid itu, stylenya memang, memang, ngelawan protokoler banget, dan memang berani gitu, tapi, awalnya ternyata, seperti yang diceritain, sama Mas Ganjar tadi ya, ternyata Ham, makanya kayak, saya pertama kali masuk, ini Bapak-Bapak pada lesehan di bawah, ini asik juga gitu kan ya, pertama kali ikut Agi gitu, mana lagi gitu, ngeliat bapak lesehan gitu, kalau udah kesini-sini, udah makin ambiar lagi gitu ya, bahkan sampai, Ustadz juga ke bawah, gayanya Masjid Asra gitu, beberapa Ustadz, jadi memang, apa namanya, silat, ya bener-bener silaturahmi gitu ya, dari, acara ini tuh, esensinya, yang aku gak nyangka juga tadi, misalnya ya, aku sih, gak, gak, gak nyangka banget, kayak misalnya, naik panggung itu, ini banget ya, sesuatu banget gitu ya, terus kemudian, juga, apa ya, interaksi teman-teman, Amanah Astra, dengan Panitia, apa namanya, itu ternyata, apa, memberi dampak gitu, itu yang, ya, gak nyangka sih, ham gitu, gitu, ya, ya Mas Ganjar, mungkin kalau untuk, tadi, lebih banyak, kita, dapat itu, manfaat untuk, Amanah Astra nya gitu, Mas Ganjar, kalau misalnya, kita, perluas gitu, Mas Ganjar, kira-kira, untuk manfaat, ke DKM, ataupun, ke HRD perusahaan, atau ke karyawan sendiri, itu kalau, dari sudut pandangnya, Amanah Astra itu, kira-kira, apa ya Mas Ganjar ya, yang, ini kan tadi, tahap pertama, yang perkenalan gitu, kan, sebagai masalah, tahap kedua, yang kita berperan gitu, setengahnya kan, kalau tahap, tahap ini kan, yang untung, ya, kita-kita sendiri gitu, nah, ini gimana caranya, bahwa, agar, teman-teman semua, yang hadir, DKM, yang hadir, itu juga, juga memang, dapat untung, itu kalau selama ini, itu kalau Mas Ganjar, lihatnya mereka, dapat apa ya Mas Ganjar ya? Ya, ini mungkin, yang bisa jadi, tahap ketiga kita Mas, itu jadi, agi ini jadi gerbang digital, untuk DKM, DKM, nah, ini, ini ngeletakin fondasi digital, untuk DKM, DKM, apalagi DKM, yang misalkan, ketuanya itu, itu terus, nah, ini, DKM, DKM yang tradisional, itu bahkan di perusahaan Astra, itu masih banyak Mas, gitu, dah, semenjak pandemi kemarin, gitu, kita dengan banyak online, terus kemarin dengan, hal-hal-hal online juga, itu, itu mereka, itu sudah mulai nih, melek digital, gitu, ya minimal, gitu, kalau misalkan, masjidnya itu, masih kena, ini, gitu, pembatasan, gitu, bagaimana, agar, di, tetap, bisa tetap siar, walaupun dengan online, yang masih taserah kan, masih kajian-kajiannya, ada dua kajian yang masih online, gitu, itu, bagus lah, sentuhan digital itu, udah mulai masuk ke DKM, gitu, Mas, Kang, gitu, nah, yang kedua, Amalia ID ini, dan pertama, semenjak AgiCoin, ya, waktu pas, ini juga, gitu kan, Amalia ID ini, memaksa mereka, untuk masuk, bikin akun, segala macem, rasanya ini, memberi, memberi dampak, gitu kan, itu, mereka jadi punya akun YouTube, gitu kan, upload di YouTube itu, gampang, gitu kan, upload di YouTube itu, gampang, gitu, itu kan, rasanya kalau misalkan, nanti upload yang positif, itu pahala jari, dan bakal, abadi, gitu, pahalanya, gitu, nah, ini pun, Agi itu, rasanya bisa berperan, memberi manfaat yang lebih besar, mana kala, channel-channel digital ini, makin dikembangkan oleh Agi, gitu, dan kita udah punya fondasi yang kuat, Amalia ID, di situ, dari sisi database, interaksinya dapat, gitu, terus, sumber informasi, rujukan segala macem, ada di situ, gitu, tinggal kita kembangin nih, bahwa ini kolamnya, ikannya banyak nih, lu bisa ngambil ikan apa aja di sini, gitu, kayak nih kolam ini, kalau mau, mau apapun, ada di kolam di sini, asal lu mau nyebur, gitu, nyeburin DKM, menikmati ikan yang ada di Amalia ID ini, yang rasanya, gerbang selanjutnya lah, yang itu bisa memberi kemanfaatan yang lebih besar, untuk DKM, Mas, Kang, itu sih. Oke, oke, nah, kalau, tapi, masih dari, klaim kita sih, kalau menurutku, si Mas Ganjar, kalau ada, apa ya, pengakuan atau testimoni, yang gak langsung itu, ininya gimana ya, Mas Ganjar, ya? Terkait, agi ini? Terkait kemanfaatan agi, untuk, ke, apa, teman-teman di perusahaan, HRD, ataupun DKM, gitu, Mas Ganjar, atau mungkin ke Muslim Astra, gitu. Ya, ini acara udah beberapa kali, cuman apa, apa, cuman happy-happy aja, ya, abis itu udah, belas gitu, ya, gak ada nisanya, gitu. Atau memang itu, yang jadi ini ya, Mas Ganjar, ya, apa namanya, sekarang kalau dari sisi event, dari sisi, apa namanya, kebersamaan kita, itu sudah, sudah oke lah, digital, itu oke, tapi, mungkin manfaat nyata, baik itu, untuk, ke, DKM, pengurus masjid, ke, HRD, karena kita juga kontak-kontak, dengan HRD, ataupun, manfaat nyata, untuk manajemen, ataupun, ke, Muslim Astra secara umum, itu, itu jadi, jadi tantangan kita ke depan, gitu ya. Ya, kayak yang, contoh real ya, ini, aku, ngobrolin, terkait dengan, tim media, yang itu, Kang Irham, dan Kang Ilham, Imam, gitu kan, jadi, mewarnai di agi nih, nyata, itu, mas, ditiru juga, itu kan, jadi, jadi, mereka tahu gitu, harus, harus, harus bersiar gitu, mereka punya media sendiri, bagaimana menggerakkan jamaahnya, itu dengan, publikasi yang bagus, gitu, itu kan, sebenarnya, yang, mulanya dimana, AHM, ketarik ke agi, sehingga, konsepnya AHM itu, bisa muncul, di agi itu, dan, ditiru oleh, teman-teman DKM, kan, konsepnya waktu itu kan, waktu pas temu DKM, Ustadz Sukron, misalkan, ini kan, present di sana, gitu kan, sekarang AWP yang udah ngikut, terus, yang kedua, dari Subiti, Subiti juga ngikut ya, nah, yang ketiga, nih, calon yang ketiga ini, ini kan karena berat sih, tim komunikasi itu, itu kemarin itu, dari Musasi, itu, itu kan, itu sisi-sisi manfaatnya, kalau yang AHM, apa namanya HAM? Redam, remaja dalam asuhan Mang AIM, remaja Dewan Masjid, jadi, redaksi Dewan Masjid sebenarnya, oh, redaksi Dewan Masjid, ya, 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 itu sih, yang real dari, 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 dari mereka, gitu kan, udah mulai, ah, benahi nih, itunya, medsosnya, gitu, itu ke Subiti itu, makanya cara, kita juga, gitu, untuk publikasi, mereka bikin grup-grup, gitu, omongnya gak kenal, nanti untuk nyebarin, ditambahin, kalau ngomongin testimoni, gitu ya, dari, aku dari AHM, gitu ya, ngeliat dari AGI, gimana, lomba tahsin, lomba murotal, gitu ya, wah, ini di perusahaan lain, ada hafiz-hafiz ini, apa namanya, karyawan, banyak ini loh, yang ngajinya bagus-bagus, yuk kita bikin tahsin, gitu, jadi tertantang, kita gimana mau ngirimin, kita gimana mau ngirimin kontestan, ngaji aja masih beletotan, yuk kita, galakin tahsin, gitu, yuk kita bikin AGI internal AHM, yuk kita bikin ini, yuk kita bikin itu, apalagi sekarang ada, namanya, apa, Amalia Astra Awards, gitu ya, dalamnya juga, beberapa orang-orang dari AGI, konseptor-konseptornya juga dari teman-teman AGI, dari ide AGI, yang teman-teman share dari DKM-DKM lain, gitu ya, itu mancing banget, wah, disana bikin begini, masa iya, perusahaan kita segede gini, gini doang, gitu kan ya, jadi, ini loh, perusahaan kecil bisa begini, ini bisa begini, ini bisa begini, ini kajian gimana bisa rame, apalagi sekarang challenge ya, di semua DKM, jadi, bener-bener, kalau aku ngerasa gitu ya, contek-mencontek ATM itu, kepake banget itu di AGI, karena kita ketemu langsung, gak cuma teori, bisa selalu-terauan, bisa ngobrol bareng, kalau ada pendekatan, udah banyak banget, pintu komunikasi antara perusahaan, DKM yang datang ke AHM, ataupun AHM, berkunjung ke DKM lain, ngobrol gara-gara ketemunya di AGI, gitu, jadi, memang gate-nya itu, bener-bener, yang masukkan jari-bener itu, gate-nya itu di AGI, gitu, ketika jalan kebuka, kita tahu harus ketemu siapa, coba gujuk-gujuk gitu ya, aduh AHM pengen ngobrol nih, sama DKM-nya ADM, siapa gitu kan, minimal mereka nanya ke Panditi, eh, Panditi AGI ada yang dari ADM gak, coba tanyain, kalau mau kontak ke siapa gitu, udah enak tuh, terus masuk, ketika gak ada pintu sama sekali, itu susah banget gitu, jadi, memang AGI itu membuka, banyak sekali pintu ya, pintu buat tadi menambah donatur, pintu menambah silaturahmi, gaya motor juga pake kan kayak gitu, akhirnya, dia bikin tahsin sendiri, bikin, ya Ustaz Satibi itu gak hanya, ngajar di Masjid Astra sebenarnya, di gaya motor juga tuh. Itu jadi kata kunci ya, HAM ya, ya Mas Ganjar ya, apa namanya, gimana caranya, agar contek-menconteknya itu, lebih banyak gitu, ke depannya gitu. Nah, benar Mas. Ya mungkin itu salah satu ide yang kemarin, kepikiran itu kan, kita bikin produk ya, bikin produk atau best practice, apapun itu gitu, baik bisa dari ceritaan sederhana, dari teman-teman ide AGI, atau mungkin nanti, digabungkan dalam, sekarang kan sudah mulai, terdokumentasi ya, di Amalia ID, macam-macam dari kegiatan, oh satu dingin, jadi ingat, Ustadz, nyari Ustadz itu, saya kepake banget sama Alia ID itu, oh ini ada kajian, Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini, oh ini kotaknya, oh ada ya disini, cari kotaknya kesana, itu kepake banget. benar, benar Mas. Database Ustadz itu, sesimpel itu yang kita hadapin sehari-hari, tapi kita bisa nanya gitu, ini kayak gimana, ini kayak gimana, banyak-banyak ceritaan, apalagi ini, tadi ngomongin di KM, kalau individu, wah udah gak ada abis-abisnya deh, kalau ngomongin individu, apalagi kalau yang gabung kepanitiaan ya, makanya orang banyak yang nanya, ngapain sih gabung di kepanitiaan gitu ya, itu manfaatnya sama effortnya sih, jauh lebih besar manfaatnya gitu, ketemu teman-teman Amanah Asra, dengan challenge-nya masing-masing gitu ya, ada aja ceritaannya, jadi semakin banyak case-nya, lab gitu ya, benar-benar buat nyoba gitu, terus ketemu teman-teman Amanah Asra tuh, buat kita, Amanah Asra sekarang ya, Amanah Asra sekarang, itu wah, canggih-canggih sih, lihat Vina, megang acara, Mbak Rima, sendirian ngurusin peserta, Reza itu sendirian, pegangin laptop untuk, pegangin multimedia semuanya, kayaknya, yang lainnya gak se, iya, jadi, apa, asik gitu ya, benar-benar, kolaborasinya itu, makin lama, makin kuat ya, nah itu, challenge-nya ke depan nih, kita mau apain lagi nih, gas ini nih. Betul, betul, ya, kalau tadi, dari cerita Mas Ganjar, ketika awal, bagaimana kondisi Amanah Asra, kondisi acara-acara kita, event kita, terus kemudian, bergeser sekarang, yang tadi, jagoan-jagoan Amanah Asra tadi, gimana ya, menurutku mah, jadi bebannya, jadi berat banget gitu, karena posisinya, posisinya kan sekarang udah di, di atas, udah tinggi begitu, ketika, ketika diminta untuk, bukan untuk kita bersama gitu, maksudnya, Mas Ganjar gitu, untuk mencari apalagi ke depannya, ya tentunya yang lebih bermanfaat, atau lebih apapun itu, itu jadi, jadi, kebayang sulit ya, 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 tapi setiap tahun, kita selalu ngebahas, nih tahun depan, mau diapain lagi ya, selalu seperti itu, tapi, gak habis-habis, kayaknya ada aja, dari mulai agi koin, dari koinnya, mulai visi, koinnya digital, terakhir kita mainan VR, amalnya AI, di apa lagi, nanti juga ada lagi nih, coba aja, lihat, tapi memang ada di fase pusing, seperti ini Ham, ketika tahun kemarin, sebelum masuk, planning cycle, sama anak-anak, lucu-lucu, yang lomba, sama workshopnya baru itu, itu tuh ngeblank bener loh itu, ketika sebelum, iya, dan itu ketika, brainstorming, terus nempel-nempel, apa segala macam, cuma ada satu kan, yang nempelin, tulis agi first gitu ya, terus, iya ya, kayak gitu, iya ya ya, begitu gitu, nah, ya kalau menurutku, kalau, aku tadi sih kebayang, kalau untuk event, ya oke, memang posisinya, udah sampai di situ, udah segitu gitu, tapi mungkin, gimana, kita bisa, menyampaikan manfaat, menyebar manfaat itu, bener-bener manfaat, bener-bener itu, mungkin, itu kali, ke depannya, satu itu, terus kemudian, yang kedua juga, kalau, tentang bagaimana caranya, salah satunya tadi, yang tersebut, tentang, gimana kita bisa meningkatkan, contek-mencontek, antar, ya antar kita semua, antar masjid, antar DKM, antar perusahaan, amanah Astra, teman-teman yang baru, ke teman-teman yang lama, kayak gitu, yang lama, nyari idenya, dari anak-anak yang baru, ya, itu, yang, aku agak teknis nih, Kang, bener yang, tadi ngomentarin, banyak yang, baru itu, kayak kita ya, ini Kang, dulu kan pusing banget tuh, kalau misalkan, simbolik itu, perusahaannya banyak kan, tapi kan kemarin, ketemu kan, Kang Iram, gimana caranya, betul? Itu, gimana caranya, pokoknya yang, paling penting adalah, jumlah perusahaan, terus tempelin logo-logo, sama yang nanti, ditampilkan untuk simbolik, hanya, perwakilannya aja, gitu kan, jadi, mau masjid tampil di situ, segala macem, 5 menit, 6 menit itu, bisa kecapek, ya, inovasinya, bener, tapi kayaknya, emang waktu mikirin itu, kemarin bener-beneran itu, Wina, Reza gitu, itu bener-bener, bolak-balik di review, terus kemudian, apa namanya, ntar kotak-kotaknya, mau gimana tuh, ntar yang mau ditampilin, mau gimana tuh, yang ditampilin siapa tuh, itu, itu, bongkar pasang berapa kali tuh, sampai akhirnya, apa ya, Reza atau Wina yang, ini ya, yang disampaikan, dari diskusi, internal amanah asrah sendiri itu, iya, aku juga berapa kali, kan aku gak tau, pokoknya yang penting, enak dilihat aja, tapi akhirnya, wah, ini harus slotnya berapa, segala macem gitu, iya, juga, kata, kumpulin orangnya, pasti berapa, itu kan, teknisnya, kemarin dengan sejumlah itu aja, kan ada aja PRnya gitu, ya, ketika minta, awalnya kan, mintanya masukin 25 orang, atau berapa orang, iya, semuanya mau dimasukin, itu kan, kita gak tau teknis, enteng aja nyebut gitu mas, tapi dari, ngomongin yang itu ya, ada gak dari perusahaan lain, kok saya gak tampil gitu, ada yang komen gak mas, Enggak, kan di awal kita memang, logo-logo mereka ada, logo-logo mereka ada gitu, dan dia tau gitu, kalau misalkan, kita udah nyebutin bahwa, ini hanya diwakili, oleh temen-temen, ya kan ada Pak Alosius, terus Pak Riza gitu, atau kutip, sama berapa, tiga perusahaan, karena ada enam kan, kalau gak salah, atau berapa gitu, salah satu kuncinya, ya kemarin memang, yang dipilih, yang apa ya, lagi timid gitu, yang memang mewakili gitu, iya, betul-betul, gak ada yang ngomong gitu, kalau ada yang ngomong, aku pasti akan catat, dan itu bakal nampil di agi berikutnya, karena memang nimbangnya, untuk siapa yang mewakili, juga memang, lama itu, aku cuma ngikutin aja, tebongkar pasangnya, kanan-kirinya, gedenya, atas-bawah, atau samping kanan-kiri, kayak gitu, nah, kalau kita tadi kan ngobrolin gitu ya, Mas Ganjar, dulunya gimana, sejarahnya, teman-teman, mulai agi masuk, kemudian mulai interaksi, dari teman-teman, Amanah Astra, mulai masuk berkolaborasi, sampai akhirnya sekarang, kayaknya seluruh, teman-teman, Amanah Astra turun gitu ya, setiap acara agi, 100% turun, belum mungkin cuma sebagian-sebagian, sekarang 100% turun gitu ya, semua-semuanya, dari mulai, yang inti, sampai yang teman-teman, memang ngebantu di Amanah Astra, ini, ke depannya nih, udah ada kebelum, aku bayang, wah ini kayaknya agi, kalau bisa diginiin, ini lebih seru lagi nih, manfaatnya bisa lebih maksimal lagi, ada gak Mas Ganjar, kebayang, ke depannya? Teman-teman, yang lebih tahu, agi itu, bagusnya, bagaimana, untuk Astra, karena, memang kan sebenarnya, kalau menurut aku, yang harus dijagain dari, agi itu kan, sebenarnya adalah, ini, dari, partisipasi, kerelawanan, panitia yang benar-benar, dari karyawan Astra, itu harus dijaga gitu, jangan sampai, tadi ya, kita, dari ini, dari yayasan, segala macam, oke, kita harus turun, tapi, yang rasanya, paling tahu, terkait Astra itu, seperti apa, ya teman-teman, di, panitia itu sendiri, yang disitu, sebagai karyawan Astra gitu, Mas gitu, aku ikut, aja, makmum aja gitu, terkait dengan ide, kayak gitu, ya, tadi paling, kalau misalkan, dari sudut pandangku, terkait, manfaat untuk DKM itu, ya tadi digital sih, memang digital itu, kita udah mulai dengan, tadi ya, melihat first gitu, bagaimana, membiasakan DKM itu, ya udahlah, main-main gitu, di, digital, meninggalkan jejak, kan sekarang kan, arena pertarungannya itu, udah, di dunia maya gitu, keras-kerasannya gitu, kita, oke lah, ibadah, masjid rajin, segala macem, tapi, ketika kita salah ucap di dunia maya, habis kita, arena pertarungannya, itu di situ, bagaimana kita bisa bersiar, bukan hanya lewat, mik-mik kita, azan kita, solawatan kita, baca Quran kita, nah itu pindahin tuh, kalau misalkan solawatan, sama, ininya itu bagus, baca Qurannya bagus, kenapa kita gak upload untuk, di medsos kita, di YouTube, di, ini kita gitu, itu di, di situ sih tuh, karena, arena, arena CR-nya sekarang, udah agak bergeser gitu, ya kalau, kalau ngomong, apalagi generasi milenial kan, ya sekarang, ya tiap pagi-pagi yang dibuka pertama kali, media sosial dia kan gitu, itu sih, kayaknya sih, itu lah, aku makmum aja, tapi, tapi, di sini Mas Genjar juga, menyampaikan sih, satu tambahan, kata kunci, ya ada highlight, highlight-nya ke digital ini, mungkin kalau bentuk, bentuknya akan bagaimana, mungkin, belum, belum, kebayang jelas, ya tetapi, tapi item-item apa saja sih, komponen apa saja yang, yang perlu kita pikirin untuk, apa ya, menapak ke depan, itu tadi, yang gimana caranya, berbanyak kesempatan contek-mencontek, antar masjid, antar, antar muslim astra, antar perusahaan dimanapun, berada di, segala penjuru Indonesia, terus kemudian, ini mungkin, digital disampaikan, ya, ya, kebetulan juga memang, apa ya, beberapa hal kita sudah mulai, untuk, untuk digitalisasi ini, gitu, ya. Jadi, si R gitu ya, intinya sih, gimana nih kita bisa, si R di, memanfaatkan segala, apa yang kita punya, digital kita, dengan caranya contek-mencontek, tadi itu gitu ya. Oke, oke, mungkin, poin-poin, beberapa hal, bagus sih, dapat dari sudut pandang, mas Ganjar, terus, kemudian dari, dari pengalaman, mas Ganjar, dari sisi, tentunya, kalau mas Ganjar, dari sudut pandang, amanah asra, gitu ya, 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 alhamdulillah. Ini sih, apa namanya ya, ya, kepikiran banget sih, bagaimana caranya, karena memang kalau, tadi udah dibikin, beberapa, itu memang, karena hobi kita, gitu ya, menyalurkan hobi kita, gitu, dan, dan kita sudah dapat, setengahnya sudah dapat banyak, jadi laboratorium kita, gitu, jadi, memang, ya, jadi, gimana, kepikiran sih, gimana caranya, agar, agar bisa, lebih ke manfaatnya, begitu, karena memang, ngelihat, amanah asra itu, hampir semuanya itu, manfaat, gitu ya, sementara memang, agi itu masuknya, memang dari, sebagai pintu masuk, terus kemudian, arena, arena bermain-main, dan, ya, mungkin, mungkin, adanya, ini kalau dari sudut pandangku, dari sisi agi, ngelihat amanah asra, amanah asra itu, malah, membawa, apa ya, semangat, kebermanfaatan, gitu, terus, kemudian, kita juga, mendapatkan, apa ya, mendapatkan, satu, tagline, ataupun, satu, tujuan, untuk, diincar, kita pengen, pengen, apa ya, meningkatkan, jiwa, kesukari lawanan, karyawan asra, gitu, idenya dari amanah asra, idenya dari, melihat, dan memandang, amanah asra sih, gitu, ini, jadi, kalau, misalnya, aku gitu yang lihat ya, kita banyak ide, banyak, apa, ibaratnya, ngobrol, diskusi, gitu ya, eksekusinya ya, di amanah asra, ayo, ayo gerak gitu, betul, 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 gak cuman, gak cuman, ide-ide-ide doang, gitu ya, dari mulai, sedekah barang, gitu ya, dari mulai, yang, apa namanya tuh, yang, happy trip, gitu ya, kurban, ya itu, saat-saat, dimana, ayo, tunjukkan, kekuatan kita, ketika kita guyup, gitu ya, ketika kita, bergema, gitu ya, islami di asra itu ya, ini salah satunya, gitu gerakannya, ya, jadi ketika ngomong, saat mau beraksi itu, mungkin di agi, saat mau beraksi itu, mungkin saat berlomba, saat bikin yel-yel, ataupun, apa, ikut serta, dalam berbagai macam, event agi, itu kayaknya begitu, tapi padahal, saat mau beraksi beneran itu, ketika, memang, memakai jalur amanah asra, untuk mereka, ya, secara nyata, untuk menunjukkan aksi mereka, donasi, jagat, infak, sedekah, ya, segala macam, kesukari lawanan lainnya, gitu ya, Hamia. Iya, jadi, kepikiran gitu ya, nanti pada saat, agi, ada but, salah satunya but, master AC, betul, ada but, kurban, but-but kegiatan amanah asra, memang dikeluarin, siapa tahu ya, belum banyak juga, orang yang tersosialisasi, melalui media-media, yang udah kita tempuh, gitu ya, dan banyak yang butuh, gitu, aku aja kaget, gitu ya, begitu sekarang di komplek perumahan, eh, ternyata, master AC itu udah, ada duluan, dan udah lebih dikenal, masyarakat daerah sini, gitu, wih, iya pak inilah, garang saya sini, 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 tuh, ternyata dia udah jauh lebih terkenal, gitu, padahal bukan lingkungan yang astra, banyaknya gitu, nah ini apalagi kalau misalkan lingkungan astra, bisa memanfaatkan, kan muter lagi, gitu ya, kebermanfaatannya, iya, 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 mana caranya, ee, bootnya, DKM itu bisa, ini ya, ham ya, ya sebenarnya kalau di amalia.id ya, jadi page-nya per masing-masing, masing-masing DKM, masing-masing DKM itu ya, ham ya, iya, cuman kalau kita masih ngandelinnya si, amalia.id, memang itu paling enak buat archiving gitu ya, buat menjadi database itu udah top banget itu, udah juara, karena walaupun cuman, yaudah lah, cuman setahun sekali aktifnya gitu ya, misalkan pas Ramadan, tapi begitu jadi lima tahun, jadi sepuluh tahun, itu ceritaannya luar biasa gitu ya, dibandingkan kita gak ada sama sekali itu, kepake banget, kita pun sering ngambil, akhirnya foto-foto, ngambil artikel dari amalia.id, padahal itu cuman naro-naro-naro, tapi begitu kita ekstrak lagi, banyak banget manfaatnya, nah, itu pun dari amalia.id, paling dari satu DKM, hanya segelintir orang sebenarnya, yang aktif mengakses ke situ gitu kan ya, betul, admin-adminnya, orang-orang yang konsen, nah gimana caranya lagi menarik, sekarang kan teman-teman amanah asal, lagi mengutilize amalia.id, sedemikian rupa gitu ya, salah satunya juga dengan daya tarik, dari sedekah barang, itu yang luar biasa bikin ngedown juga amalia.id gitu ya, mungkin episode ketiga ini gitu ya, kita bisa dapat banyak buat batu, pijakan kita di AGI 2023 gitu, dimana kita bisa berkesenambungan, AGI dengan amanah Astra, semaksimal mungkin ya, meningkatkan kolaborasinya, kebermanfaatannya satu sama lain gitu. Oke, kalau gitu mungkin bisa kita tutup episode kita kali ini, dengan doa cover through majelis. Subhanallah. Mungkin kita akan berjumpa lagi di episode mendatang, pasti kita ada, apa namanya, irisan lagi gitu ya, dengan Mas Ganjar juga. Insya Allah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast AGI, saatmu beraksi.